Burung Opior Jawa Burung Opior Jawa juga disebut dengan cucak jempol ataupun sebagai cucak gentong piak-pia, pier, bahkan pleci pupur dan mungkin masih banyak sebutan-sebutan lain untuk di daerah masing-masing Burung Opior Jawa ini adalah burung pemakan buah-buahan sekaligus juga pemakan serangga kecil banyak yang menganggap Opior Jawa kicauannya kurang bervariasi dan tidak bagus tetapi sebenarnya jika burung ini dirawat dengan baik suaranya juga lumayan merdu soal harga burung Opior Jawa tentu masih sangat murah meski begitu tetap saja ada juga penggemarnya dan tidak sedikit yang memelihara burung Opior Jawa ini berikut saya informasikan cara membedakan burung Opior Jawa jantan dan betina namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang oke lanjut yang pertama kita lihat dari mata burung Opior Jantan memiliki mata bulat yang sedikit lebih besar dibandingkan betina selain itu tatapannya juga tajam burung Opior Jawa jantan memiliki bulu putih bersih di atas alis jika sudah dewasa saat masih terotol memang agak kusam dan samar namun semakin dewasa semakin putih bersih burung Opior Jantan mempunyai postur badan lebih ramping memanjang sedangkan Opior Betina berbadan bulat membulat agak pendek Opior Jantan memiliki suara yang lebih bervariasi sedangkan Opior Betina monotos dan cenderung hanya bisa suara panggilan saja dan hal utama yang paling akurat adalah dengan melihat bentuk pennya Opior Jantan mempunyai bentuk pen yang keluar atau sedikit menonjol biasanya terdapat bulu halus dekat pennya perut Opior Jantan juga ramping sedangkan Opior Betina memiliki pen yang lebih rata dan tidak terdapat banyak bulu sekitarnya perut Opior Betina juga sedikit gemuk Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan air kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.